Bom yang telah menewaskan 103 orang di Kerman, Iran, rentan memicu perang meluas di kawasan Timur Tengah. Pejabat Iran menuding Israel dan Amerika Serikat di belakang pemboman Kerman yang merenggut 103 nyawa di Iran. Seorang penasihat senior Presiden Iran pada hari Rabu menyatakan Israel dan Amerika Serikat bertanggung jawab atas dua ledakan yang menewaskan sedikitnya 103 orang di selatan negara itu. Muhammad Jam Sidi yang menjabat wakil Direktur Kantor Urusan Politik Kepresidenan Iran menulis di PlatformX. Namun hal itu segera dibantah Amerika Serikat. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan sebelumnya pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat tidak memiliki bukti bahwa Israel berada di balik ledakan di Kerman. Sementara itu jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu Amerika Serikat sama sekali tidak terlibat dalam dua pemboman tersebut. Sebelumnya pada hari Rabu, pemimpin Iran Ali Khamenei bersumpah akan memberikan tanggapan keras menyusul dua pemboman di Iran Selatan yang menewaskan 103 orang bertepatan dengan peringatan pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani yang terbunuh dalam serangan Amerika pada tahun 2020. Dua ledakan terjadi di sebuah acara yang diadakan untuk mengendang Soleimani dan menewaskan sedikitnya 103 orang. Belum ada kelompok yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan yang tampaknya merupakan serangan paling mematikan yang menargetkan Iran sejak revolusi tahun 1979. Ledakan mengguncang kota Kerman sekitar 820 km tenggara ibu kota Teheran mengirimkan pecahan peluru yang jatuh ke kerumunan orang yang melarikan diri dari ledakan pertama dan sedikitnya 211 orang terluka. Televisi pemerintah Iran dan para pejabat menggambarkan serangan itu sebagai pembunuhan tanpa perincian jelas mengenai apa yang terjadi. Ahmed Wahidi, Menteri Dalam Negeri, mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa bom pertama meledak sekitar jam 3 sore dan bom lainnya meledak sekitar 20 menit kemudian menambahkan bahwa ledakan kedua menewaskan dan melukai lebih banyak orang. Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas dua ledakan bom yang menewaskan sedikitnya 103 orang di selatan negara itu yang menghancurkan kerumunan orang dalam peringatan Jenderal Garda Revolusi Qasem Soleimani 4 tahun setelah kematiannya dalam serangan Amerika Serikat. Serangan-serangan yang tidak diklaim tersebut yang memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan ini mengguncang pasar global di mana harga minyak melonjak lebih dari 3% dan memicu kecaman global. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hamenei menyalahkan musuh jahat dan kriminal negaranya atas serangan tersebut dan berjanji akan memberikan tanggapan yang keras. Presiden Ebrahim Raisi yang membatalkan kunjungan ketukki pada hari Kamis mengutuk kejahatan keji tersebut ketika Republik Islam Iran menyatakan hari Kamis sebagai hari berkabung nasional. Ledakan itu berjarak sekitar 15 menit terjadi di dekat pemakaman martir di Masjid Sahib Al-Zaman di Kermat, kampung halaman Soleimani di selatan ketika para pendukungnya berkumpul untuk memperingati hari kematiannya. Kata berita resmi Iran, alunya melaporkan 103 orang tewas sementara televisi pemerintah melaporkan 211 orang terluka beberapa di antaranya berada dalam kondisi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.